Doa Wasiat Siapa yang setiap hari membaca doa ini, atau mendengarkan, atau membawanya, ia tidak akan mati mendadak, atau mati tenggelam, atau mati di tangan musuh, atau tertawan di dalam peperangan. Dia akan terhindar dari penyakit-penyakit. Jika seorang ibu mau melahirkan dan membaca doa ini, atau membawanya, atau mendengarkan, dia akan lekas tertolong, dan bayinya akan terhindar dari 82 kecelakaan. Siapa yang membaca, mendengarkan, membawa doa ini, maka akan diberikan Tuhan tanda tiga hari sebelum kematiannya. Doa ini terdiri dari tiga bagian. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada salib suci Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang wafat di kayu salib, disalib untuk dosa kita. Kristus suci yang disalibkan, mohon selalu beserta kami. Kristus suci yang disalibkan, mohon perlindungan. Kristus suci yang disalibkan, kau adalah terang abadi bagi keluarga kami. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari senjata tajam. Kristus suci yang disalibkan, datanglah di akhir perjalanan hidup kami. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari godaan dalam menghadapi maut. Kristus suci yang disalibkan, lindungilah kami dari malapetaka. Salib suci Kristus, kami luhurkan di kau. Oh Yesus dari Nasaret yang disalib, lindungilah kami dari seteru jahat yang terlihat dan tak terlihat, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk menghormati Yesus Kristus yang mati disalib, untuk menghormati kebajikannya yang ilahi, sehingga dapat membawa kita ke kehidupan abadi yang luhur. Sesungguhnya, bahwa Yesus lahir pada malam Natal. Sesungguhnya, bahwa Yesus dikitankan pada hari Senin. Sesungguhnya, bahwa tiga Raja mempersembahkan pujaan-pujaan pada hari ketiga belas. Sesungguhnya, bahwa Yesus disalibkan pada hari Jumat suci. Sesungguhnya, bahwa Nikodemus dan Yusuf mengambil Yesus dari salib dan menguburnya. Sesungguhnya, bahwa Yesus naik ke surga. Begitulah Tuhan akan melindungi kami sekarang sampai di akhirat. Oh Bapak yang ada di surga, di dalam tanganmu, kami menyerahkan jiwa kami. Oh Tuhan Yesus Kristus, karena kesengsaraan yang kau alami di kayu salib, terutama tatkala jiwamu akan meninggalkan tubuhmu. Kasianilah jiwa kami, jika ia akan meninggalkan dunia ini. Oh Yesus, berilah kami tekat untuk memanggul salibku dengan di kau, dan ajarilah kami untuk menganggap kesengsaraan sebagai anugrah, agar kekuasaan Bapak menutupi kami, kebijaksanaan Putra memberkati kami, kesucian Roh Kudus melindungi kami, agar tritunggal suci menerima kami, dan membawa kami ke kehidupan yang kekal. Amin. Doa kepada Bunda Yesus dari hati suci Yesus. Ingatlah, Oh Bunda dari hati kudus, yang mempunyai pengaruh tak terhingga atas Putramu, Yesus Kristus. Dengan penuh harapan, kami mohon perlindunganmu. Oh Bunda dari Yesus, sumber abadi suci, yang dapat kau alirkan kepada para umat yang berisi kekayaan, cinta kasih, kebijaksanaan, terang, dan keluhuran. Kami mohon. Kami tidak ditolak, karena kau ibu kami. Oh Bunda yang manis dari hati suci Yesus, kabulkanlah permohonan kami. Amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang, dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang skala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.